Masih ingat gedung pencakar langit raneh di New York? Faktanya dapat mengguncang dunia. 33 Thomas Street adalah gedung di pusat kota Manhattan, New York. Nomor 1. Pusat data dengan keamanan tinggi akan digunakan di area yang ada di gedung ini. Nomor 2. Menurut laporan eksklusif yang dibuat oleh The Intercept pada tahun 2016, dirancang untuk menahan ledakan atom. Nomor 3. Dengan 29 lantai, termasuk 3 lantai basement. Ada cukup ruang untuk menampung 1.500 orang selama 2 minggu selama bencana. Nomor 4. Dirancang oleh John Carwarneke Associates. Visi gedung ini adalah menciptakan benteng komunikasi untuk abad ke-20. Nomor 5. Proyek ini dipelopori oleh New York Telephone Company, anak perusahaan AT&T. Sebagai pusat pemosesan panggilan jarak jauh, gedung pencakar langit ini dianggap sebagai yang terbesar di dunia.